Empat jemaah haji Kabupaten Kendal meninggal dunia di Mekah. Sementara ada satu jemaah haji Kendal yang pulang lebih awal karena sakit dan segera dirawat di rumah sakit di Kendal. Empat jemaah haji dari Kendal yang meninggal dunia di Tanah Suci karena sakit rata-rata berusia lanjut, sekalipun saat berangkat dalam keadaan sehat. Sedangkan satu jemaah haji Kendal juga pulang lebih awal karena sakit sehingga diikutkan keluar dari 30 dari Kabupaten Tegal sementara kloter asalnya ikut kloter 53 dari Sleman, Yogyakarta. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal mahrus mengatakan empat jemaah haji lansia tersebut adalah Sabuan Sayenuri, 88 tahun, warga desa Tejorjo, Kejamatan Gemuh, Awit Ahmad Yatim, 78 tahun, warga desa Merbuh, Kejamatan Singorojo. Sujarwi Tarjo, usia 83 tahun, alamat gondang limbangan, Kamsudi, 78 tahun, Karang Malang, Kampung. Sedangkan satu orang yang mendalui pulang adalah Sunanto Suwandi, rohmat 57 tahun, warga Langen Harjo Kendal. Rencana jemaah haji dari Kendal akan kembali tiba di Donohudan, Boyolali tanggal 3 dan 4 Juli yang terdiri dari empat kelompok terbang. Suatu lagi nanti jemaah haji Kendal yang tergabung dalam kloter 53 Sleman akan tiba di Donohudan tanggal 8 Juli dan akan dilakukan penjemputan oleh Kemenat dan Pemkap Kendal dalam hal ini bagian keserah. Rata-rata memang karena perubahan iklim. Karena perubahan iklim di sana itu sangat panas, sehingga beliau di samping itu juga karena faktor usia, karena meninggal sudah di usia lansia, sehingga harus mendapatkan penanganan medis sampai di rujuk ke rumah sahib. Jumlah jemaah haji asal Kendal tahun ini ada 976 jemaah, yang tergabung dalam empat kelompok terpanyak, kloter 39, 40, 41, dan 42. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV.